Manchester City kembali menjuarai Premier League musim ini setelah memuncaki kelasmen di pekan ke-38. Sementara Liverpool kembali gagal setelah menanti selama 29 tahun. Kita akan bahas itu dalam tendangan bebas. Bung Ais. Salam olahraga, ketemu lagi bersama saya Abdul Haris. Dan kita akan bahas bagaimana Manchester City dengan sangat luar biasa bisa kembali juara Premier League musim ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan The Citizen bisa kembali kampiun. Yang pertama tentu saja belanja pemain mereka. Harga pemain mereka kalau diakumulasi sangat luar biasa. 756 juta pound sterling. Atau kalau kita rupiahkan sekitar 14 triliun rupiah. Luar biasa. Tapi itu saja bukan hal yang paling utama. Ada hal-hal lain yang membuat mereka bisa juara. Dan yang paling utama adalah Pep Guardiola. Pelatih mereka. Pelatih ini sangat luar biasa. Dia sangat detail sekali dalam meracik strateginya. Kita flashback bagaimana saat dia datang ke Barcelona. Dia tidak mau mewarisi tim yang ditinggalkan oleh Frank Raikat. Dia mendepak seorang bintang saat itu Ronaldinho. Padahal kita tahu saat itu Ronaldinho adalah bintang utama. Dia lebih memilih memaksimalkan peran Lionel Messi. Dan hasilnya sangat luar biasa. 14 gelar bisa dibuhukan oleh Pep Guardiola dalam 4 tahun saja di Barcelona. Di Bayern München juga sangat luar biasa. Dan saat datang ke City 2016 lalu performanya juga bisa dikatakan meningkat. Memang di awal musim tidak ada gelar Premier League dan juga Liga Champion yang bisa diraih. Tapi detail pertama yang dilakukan oleh Pep Guardiola adalah mendepak seorang Johar. Padahal kita tahu saat itu Johar adalah bintang tim nasional Inggris. Dan juga adalah bintang Manchester City itu sendiri. Tapi dia dengan berani melakukan hal tersebut. Yaya Tore juga yang usianya sudah bisa dikatakan mendekati masa pensiun disingkirkan pelan-pelan. Dan hasilnya di musim kedua dia bisa juara. Di musim ketiganya dia kembali juara. Meskipun dia gagal mempersembahkan trofi Liga Champion yang begitu diharapkan oleh para fans The Citizen. Kalau kita lihat lagi bagaimana perjuangan City ini sangat luar biasa. Sampai paruh musim di pekan 19 mereka tertinggal 7 poin dari Liverpool. Tapi pelan-pelan setelah mereka mengalami 4 kekalahan di paruh musim pertama. Selama mereka ngebut di paruh musim kedua 14 pertandingan terakhir bisa mereka lahap dengan kemenangan. Dan inilah yang membuat mereka setelah tertinggal 7 poin mereka bisa pelan-pelan mendekati dan menyalip Liverpool. Dan juga kehebatan dari seorang Pep Guardiola adalah dia mampu membangkitkan para pemainnya. Setelah sempat tertinggal jauh pelan-pelan dibangkitkan kembali dan tampil konsisten. Inilah kita lihat bagaimana seorang Pep Guardiola membawa The Citizen kembali menjuari Premier League. Dia menjadi pelatih ketiga setelah Sir Alec Ferguson dan juga Jose Mourinho yang bisa menjuari Premier League secara back-to-back. Terakhir Sir Alec Ferguson yang bisa melakukannya itu pada tahun 2006 sampai 2009, tiga musim beruntun. Sayangnya memang musim ini Pep masih belum bisa mempersembahkan trofi Liga Champion. Lalu bagaimana dengan Liverpool? Apakah mereka tidak memberi perlawanan maksimal? Tidak juga. Di tangan Jurgen Klopp memang belum ada trofi yang bisa dipersembahkan oleh The Reds, oleh sang pelatih. Namun kalau kita lihat performa Liverpool dari tahun ke tahun semakin membaik. Musim ini mereka performanya jauh lebih baik ketimbang musim lalu. Musim ini mereka bisa meraih 30 kali kemenangan, 7 kali hasil imbang dan hanya sekali kalah di bulan Januari saat menghadapi Manchester City di Etihad Stadium saat itu. Mereka jadi tim yang paling sedikit kalahnya. Bahkan The Citizen saja sang juara 4 kali kalah. Mereka hanya 1 kali kalah. Namun kalau kita lihat dengan statistik seperti itu mereka bisa menang 30 kali, mampu meraih 97 poin. Kalau dalam 26 musim sebelumnya di Premier League, statistik tersebut bisa membuat sebuah tim juara. Kecuali saat ini. Inilah uptesnya Liverpool. Mereka seharusnya bisa juara tapi karena City performanya jauh lebih baik, akhirnya City lah yang juara. Kenapa mereka bisa gagal? Karena ternyata menjadi tim yang paling sedikit kalah saja tidak cukup. Pada periode paruh musim kedua Liverpool terlalu banyak kehilangan poin. Saat itu dari 19 pertandingan di paruh kedua, City mampu mengumpulkan 51 poin dari 54 yang tersedia. Sementara Liverpool terlalu banyak kehilangan poin. 11 poin hilang di saat itu. Ada 4 kali hasil imbang dan 1 kekalahan membuat mereka akhirnya yang tadinya unggul 7 poin mampu disalib, mampu dilewati oleh City. Inilah yang jadi PR besar buat Jurgen Klopp musim mendatang. Dan juga PR lainnya adalah Jurgen Klopp harus bisa mencari pemain pelapis yang sangat-sangat sepadan untuk bisa melapisi Sadio Mane, Salah dan juga Firmino. Ini yang perlu dia pikirkan, dia cari di musim mendatang. Tapi jangan terlalu kecewa juga buat para fans Liverpool. Karena mereka pasti punya satu harapan di Liga Champions. Mereka sudah mencapai final. Dan inilah kalau mereka berhasil meraihnya tentu ini jadi pelipur lara yang luar biasa. Mereka gagal memang meraih trofi di Premier League setelah menantinya 29 tahun. Tapi paling tidak mereka masih bisa menunjukkan kelasnya di level Eropa. Sekali lagi, selamat buat para fans Manchester City yang bisa juara Premier League. Tapi juga respect buat perlawanan yang luar biasa dari Liverpool. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!